Nama saya Yosua Fuku, saya mahasiswa Kerom, asal distrik web. Di sini saya mau menjelaskan kronologis mengenai biaya studi, kronologis mengenai biaya studi yang selama ini tertunda, sehingga mahasiswa dalam hal ini kami, sehingga tertunda kami sangat membutuhkan biaya siswa ini untuk membayar uang kampus kami seperti SPP, dan juga ada yang mususun skripsi dan yusuda untuk bulan November, sedangkan yang lain kemarin itu yang Yudisium itu, seharusnya proses biaya studi ini sebenarnya harus dicairkan bulan Agustus, tapi awal tanggal, mungkin tanggal 1 atau tanggal 2 itu seharusnya pencairan, tapi sekarang ini dia tertunda sampai tanggal 15 ini, 15 Agustus ini belum cair, 16 Agustus juga belum cair. Kira-kira dari mahasiswa Kerom sudah komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Kerom? Sudah, kami sudah komunikasi dengan Dinas Pedan P, sudah kami naik sekitar, kami sudah naik 2 kali ketemu dengan Dinas Pedan P. Satu minggu lalu ya? Satu minggu lalu pas hari Jumat itu kami sempat ketemu dengan Dinas Pedan P, hari satu minggu yang lalu pas Kamis. Hari Kamis kami ketemu dengan Dinas, dengan berapa teman-teman, yaitu teman-teman saya, saya sebut langsung saja nama-nama mereka, Buas Sumil, Oto Suwo, Oto Vianus Suwo, itu yang kami ada langsung ketemu dengan berapa teman-teman yang tunggu di luar, karena pandemi COVID-Corona, sehingga kami cuma 3 orang saja yang diizinkan masuk ke dalam untuk diskusi Dimpelio. Dengan Kepala Dinas ya? Kepala Dinas Pedan P. Kemudian jawaban dari Kepala Dinas seperti apa? Di situ jawaban dari Kepala Dinas, kami bicara kronologis masalah diskusi selesai tentang proses realisasi yang lambat, yang pernah mereka juga 2 bulan lalu, bulan Juli itu pernah Dinas juga turun, dalam bulan Agustus ini sudah pernah Dinas turun sekitar tanggal 1, tanggal 2, itu mereka bilang nanti arsininya itu sudah pencairan, Toto kita tunggu ini belum ada proses realisasi, maka dari itu kami naik lagi konsultasi lagi dengan Dinas, konsultasi dengan Kepala Dinas 3 orang, eh kami 3 orang yang masuk ke dalam ruangan langsung bertemu langsung dengan Bapak D. Dembelio, Kepala Dinas. Itu kami komunikasi, Bapak mulai komunikasi kami mulai mengungkapkan kehiluan-keiluan kami, mungkin kehiluan-keiluan kami karena, di kampus-kampus itu, semua tidak sampai tanggal 30 Agustus seperti Wunceng. Karena Wunceng memang batas pembayaran SPP-nya tanggal 30, pus lain, ada yang tanggal 13 seperti, Ishak Semelkenye dibawa, Ishak Semelkenye yang di Padang Bulan itu tutupnya tanggal 13 kemarin. Di situ yang kami meminta Kepala Dinas untuk bisa bertanggung jawab, dan hal-hal ini, supaya kami tidak boleh dirugikan. Kami mahasiswa tidak boleh dirugikan, jangan dirugikan sampai ada yang cuti, cuti kuliah maupun gagal wisuda tahun ini. Tapi, saya langsung bicara ke Pak Min, bicara langsung, tapi dalam hal ini, ada yang untuk wisuda di Wunceng bulan Agustus ini, ada yang sampai tidak ikuti disium karena kekurangan, karena tidak punya uang. Seperti contoh saya, saya punya saudara, teman saya, John Meho, dia karena membutuhkan uang 3 juta, untuk disium harus membutuhkan uang 3 juta di Universitas, di Stikom, Stikom di ABI, itu membutuhkan uang 3 juta. Untuk administrasi disium itu 3 juta, dengan wisuda, karena tidak ada itu maka saudara saya ini dia tunda lagi. Tidak tahu jangan sampai tunda untuk tahun besok, karena keterlambatan ini. Itu John Meho. Harapan dari mahasiswa-mahasiswa KEROM kepada pemerintah bagaimana? Harapan kami untuk pemerintah, mungkin mereka pernah kuliah seperti kami, mahasiswa. Pernah kuliah seperti kami, mahasiswa. Jadi, mereka jangan cuma sebatas menjanjikan, jangan buat-buat janji, tapi kalau janji yang dibuat itu, harus langsung di-exekusi. Supaya kami mahasiswa juga rasa puas. Kami tidak rasa dirugikan oleh pihak dinas. Dinas Pedani dalam hal ini oleh Dinas Pedani P maupun KESRA yang menengani proses biaya studi ini. Untuk bantuan studi ini, Dinas Pedani dan KESRA. Karena kami mahasiswa KEROM, apalagi kami anak asli, kami anak aslinya adalah masa depan KEROM, aset KEROM untuk ke depan, untuk membangun negeri kami, KEROM. Tidak mungkin orang dari luar sana yang bisa membangun SDM KEROM, kecuali anak negeri sendiri, yang dia bangun dengan rasa cinta dan kasih kepada dia punya orang tua maupun adik-adik di kampung sana untuk SDM untuk berapa tahun ke depan. Dengan ini kami sangat berharap dalam berapa waktu dekat atau dalam minggu ini harus ada proses realisasi langsung dari dinas. Karena kami mahasiswa ini yang teman-teman maupun kakak-kakak senior dan adik-adik dalam hal ini, kami punya niat keras untuk bagaimana bisa menyelesaikan proses, bisa menyelesaikan studi. Kami tidak mau kami sampai cuti dan lain-lain. Karena kami datang ke sini, ke WUNCEN sini, ke WUNCEN maupun ini untuk bagaimana kuliah dan selesai tepat waktunya. Untuk kuliah selesai tepat waktu, supaya kami tidak menjadi beban orang tua kami di kampung. Karena kami datang dari distrik-distrik di kampung. Di kampung-kampung seperti dari distrik-distrik W, Puaris, Toe, Kesnar. Dan orang tua kami ini punya penghasilan terbatas sehingga mereka sangat penghasilan terbatas untuk membantu kami untuk kuliah. Maka dari situ kami sangat berharap untuk pemerintah bisa membantu kami dalam, bisa membantu kami dengan adanya biaya studi ini untuk mempikap kami untuk bayar SPP dan kebutuhan-kebutuhan lain. Terima kasih. Oke.